Halo semuanya kembali lagi saya Peter Firia kali ini kita bermain game bernama go go movie tahap beta nah game ini genre Idol RPG jadi untuk kalian yang sibuk dengan kerja game ini sangat cocok banget Nah kita akan coba mulai masuk nah sebelumnya aku ada karakter sudah jawabnya Assassin tapi kita akan coba buat karakter ya pertama kayak ada warrior Archer Scholar ini Mage mate berikut lagi Assassin terus ini seperti price servant ini seperti healer dan sangat dibutuhkan banget untuk disini nah kebetulan aku kemarin ambilnya yang Assassin nah karena aku ambil Assassin aku akan langsung contoh ya gimana gameplaynya nah ini game dia masuknya kalau kalian lihat kanan itu apa karena itu idea ke satu lagi tapi healer eh kenapa dia nge-like karena game ini kan game Idol sebenarnya Idol gengan harusnya kita offline pun tidak apa-apa cuma karena aku mau kerja lagi mau kerja progressnya jadi aku buka jadi kalau buka lama-lama buka sejam dua jam dia mungkin agak ngeleng-ngeleng sedikit tapi ketika kita buka ulang lagi akan kembali dengan normal itu karena mungkin emulator aku mungkin sudah agak berat nih karena buka terus nah yang aku akan jelaskan adalah nih Assassin ku jadi ini nanti yang bagian karena itu dia bakal jadi offline sendiri nah jadi seperti kalian lihat nih karakter aku Assassin level 29 dan game itu ada lawan bosnya nanti ada lawan bos jadi kita ada map map ini nanti kita bisa masih banyak nih mapnya kita pertama kali kalian dari level 1 sampai 10 lanjut terus sampai ke terakhir akhirnya 30 sampai 36 nah kalian lihat di kanan karena itu ada tampilan kalau kalian AFK kalau kalian sampai on HP sebenarnya nggak perlu on HP sih karena aku lagi kerja progress aja jadi kalian itu pasti main itu berdua misalnya kalau kalian Assassin untuk job jarak dekat seperti warrior dan lain-lain kalian akan diberi satu pembantu-pembantu kalian itu adalah healer sebenarnya tapi karena menurut aku aku mau kejar level dan aku masih kuat tanpa ada healer jadi kayaknya aku memilih partian yang orang nah sekitarnya sistem partinya itu hanya bisa berdua cuma bisa berdua dan kalian bisa cari partiannya sini walaupun musik kawan kita offline ya kalau kita offline kadang dia nampaknya gelap gitu profilnya berarti dia lagi offline dan kita bisa mainnya mereka juga jadi kalian tinggal cari yang partian yang poinnya tinggi seperti ini kan poinnya lumayan tinggi nih punya 39 jadi kita bisa ngajak partian biar kita bisa lebih cepat dapat XP kalian juga bisa lihat XP per menitnya berapa di sini nah yang filter-filter yang akan aku jelaskan adalah pertama keadaan traveler traveler ini sebenarnya skill kita jadi kita akan dikasih gacha untuk mencari skill nah gachanya itu nanti kita bisa combine-combine seperti yang kalian lihat yang bintang-bintang ini hasil dari kita kumpulkan dari fragment-fragment yang ada potongan-potongan seperti ini fragmentnya 20 kita bisa ke bintang 2 dan mendapatkan efeknya efeknya kita bisa defense tambah 2% begitu jadi game ini sebenarnya fokus kepada skillnya karena enternya lumayan gampang dapat nih enternya enternya itu kalian bisa dapat dari kalian grinding efk juga bisa setiap kali lawan monster nanti dia bisa akan drop enternya jadi enternya termasuk gampang kalian tidak perlu susah-susah banget nah yang di filter ini adalah kalau kalian lihat itu ada sistem pertama kali Heroic Heroic ini belum kebuka ya level 30 relic itu mungkin bis ini ke baju pula ya ini baju kostum kostumnya tidak menambah status apapun jadi hanya untuk kita bergaya-gaya sebenarnya dan ya kostumnya itu menurut aku bagus-bagus banget ya itu cek kaki ini baju dan ini senyata Hai nah yang berikutnya lagi itu ada ini fashion tadi ya storage storage ini biasa kalau kalian lihat tiap berapa jam dia akan ganti sendiri dan wajib kalian beli itu adalah awal-awal start XP tapi sekarang kayak kayak belum butuh banget karena kita tetap tahan dengan XP kita yang kalian butuh itu sebenarnya ya melon food tap melomont food tapi di itu tuh untuk di agak awal-awal aja dulu tapi kalau kalian mau cicil beli juga oke menurut aku sih dua itu sih yang paling penting di awal ini mail ini smith smith ini nanti kalian bisa jadi barang dari ungu menjadi warna kuning dan kalian tambahkan status ini bagian atributnya tapi kalian menurut aku sih cukup satu senyata aja dulu ya karena kalian kan setiap kali setiap kali lawan musuh yang lebih berat lebih susah ganti map biasanya itu ketemu senyata lebih bagus lagi jadi kalian harus up bikin kuning lagi nah sumon ini dari kalian net ini adalah sumon pet sumon pet dan ini adalah sumon gacha skill gacha skill sebenarnya kalau kalian lihat baik-baik kuning dengan ungu itu segalanya sama-sama skillnya sama kok yang biru cuma nanti dijadi fragment atau potongan itu berbeda tapi kalau kalian ungu kalian nggak bisa jadi kuning kalau karena seperti kalian lihat kalau kalian warna ungu nanti jadi ada pilih misalnya kalian ini warna ungu nih ketika aku dapat warna kuning dia akan muncul pilihan untuk jadi kuningnya jadi statusnya lebih bagus tapi ketika sekalinya kalian belum ada kuning ya kalian tetap jadi ungu terus nah jadi gachanya dari di sana nah untuk berikutnya lagi adalah pet pet ini juga kalau kalian lihat tuh sebenarnya sama nah kebetulan aku dapat yang ini create sangat bagus untuk Assassin atau untuk Archer bener aku kebetulan karena aku dapat disini ini aku aku mau jadikan kuning tuh aku mau jadikan kuning tuh nggak bisa kecuali kita dapat dari gacha jadi bagusnya kalau kita dapat gacha kuning kalian dapat ungu pun tidak apa-apa karena dia bisa di up di up dia lagi ke jadi bintang 3 dan petnya ini sebenarnya untuk aku bagus-bagus banget ya di sini sih petnya nggak ada yang sepertinya OP banget atau apa jadi kayak masih imbang-imbang gitu loh dia masih bagus banget ya nah karena ID disini aku kebetulan sudah nge-gacha habisi diamond jadi aku akan pakai icon satu lagi untuk nge-gachanya dan untuk kalian ya hadiahnya ini banyak banget untuk kalian baru main di beta nih terus kenapa banyak orang main di beta kenapa enggak tunggu diri saja nah yang orang kejar itu ada eventnya kita lihat ya nggak salah event itu di camp di camp di sini nggak ya itu ada pemberitahannya kalian ya kalau kalian main tanggal 25 sampai tanggal 1 dan kalian bisa level 40 maka kalian akan mendapatkan limited edition medal fungal nah ini yang dikejar orang-orang makanya beberapa orang main dulu dari sekarang dan game ini banyak banget orang indonya sih kalau menurutku dan game ini karena masih beta jadi masih ada bug-bug kecil tapi kalau aku lihat dia tuh sering maintenance terus untuk memperbaiki bug-bugnya dulu sebelum rilis jadi aku bagus nah untuk detanya nih jadi tanggal 25 sampai tanggal 11 Oh enggak sampai tanggal 1 ya sampai tanggal 1 nah mungkin bisa jadi tanggal 1 dia open jadi event sampai tanggal Oh enggak sampai tanggal 2-5 mungkin bisa buka nah untuk kalian yang mau main game ini dengan santai menurutku ini cocok banget karena menurutku F2P sih iya kalian pada akhirnya bakal dapat semuanya sih kalau menurutku ya jadi kalian nggak perlu buru-buru banget sih menurutku kalau kalian suka buru-buru banget top up menurut aku sih memang di awal progress itu kencang banget tapi pasti ada titiknya tuk orang lain pun bisa nyusul kalian gitu tapi kecuali kalau dia ada update terus ya pet-petnya mungkin agak ribetnya di sana dan kostum-kostumnya itu bisa dirangi tidak ada status jadi enak banget untuk kalian yang F2P tapi kalian merasa aduh kalau kostum-kostum itu ada status loh jadi bisa kayak petuin banget ini enggak jadi benar-benar cuma pure kostum nah karena kalian mau coba lihat gacha aku coba buka sini aku main 2 akun satu healer kenapa aku main healer karena bisa dibilangi ini cari healer itu susah di dungeon kalau kalian ya di sini dan jenis dan jenis dan jenis yang atasnya bawah bawah nih kalian rame-rame itu ber-6 atau 8 gitu menghajar satu naga cepat-cepatan nih untuk mendapatkan hadiahnya dan hadiahnya itu di di reset tiap hari ini karena pada level masih kecil jadi agak sulit nih bisa diulang-ulang terus ya nah disini dungeon yang ada dungeonnya ini sebenarnya aku kalau bisa jangan pakai energi ini di isi jadi kalian pakai lah di normal nah ketika kalian start kalian kelarkan nanti ditanya kalian mau buka box ya kalau buka box baru pakai stamina pakailah di normal nah kali ini aku akan menunjukkan gacanya dulu ya nah kita akan gacha dulu untuk skillnya nah untuk skillnya sih menurut aku eh termasuk enak banget ya eh termasuk gampang untuk dapat kuning ya kalau menurut aku ya eh dapat langsung dapat ungu semua dong kita lihat ya kalau nih kuningku sudah 5 biasanya orang 5 atau 6 kalau di eh top top range juga rata-rata sih 5 atau 6 dapatnya karena game ini belum top up jadi masih terbatas untuk gacha jadi rata-rata sih cuma 5-6 nah mumpung aku ada diamon gua akan coba gacha di pet karena menurut aku kalian tuh harus pilih ini mau bagus di pet atau bagusnya di senat di skill jadi aku akan coba dapat dua kali gacha di pet berharap dapat kuning ya wah dapat ungu sangat kita dapat pet critical kita aduh kalau kita pencet sekali lagi enggak ada deh oh dapat lagi yang sama kayaknya kita coba sekali lagi tapi di di luar kita lihat gambar berharap masih dapatnya sih kuning karena pet kuning imbat banget sih nah kita dapat kuning bagus banget untuk kita pakai jadi game ini sebenarnya rednya nggak busuk-busuk banget sih kalau menurut aku ya setelah aku sudah gacha di akun utama dengan akun satu lagi ini menurut aku ya sebenarnya rednya nggak busuk-busuk banget sini game ini pet yang kita dapat langsung kita pakai langsung kita tinggal up nah yang kiri ini agak ngelag karena sudah aku on kan berjam-jam jadi itu mungkin sedikit ngelag nah jika kalian suka dengan game ini cobalah download di tab tab kejar di event di tanggal 1 sebelum tanggal 1 jadi kalian bisa dapat titan aku akan sering update tentang game ini karena menurut aku game ini gampang banget dimainkan jika kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai jumpa